Itu program pengalaman naik WUS ya Kenapa jadwalnya? Beda Sudah ada lampunya buat perlintasan Ini yang ke arah stasiun Padalarang Perlintasan Terus ke kiri ini ke arah stasiun Tagogapu ya Nanti ke sana Tadi saya sudah trekking sampai di kilometer 6 1, 3, 7 ya Dari sini saja Kayaknya dari sini saya mau ke itu dulu Mau ke jalan raya Kemudian kurang lebih 3 kilometer ke arah stasiun Tagogapu Saya mau lihat itu dulu di bawah Di jalur trase kereta cepat Melihat kereta cepat WUS ya lewat Itu jalur kereta cepat ya WUS Sebentar lagi dari Padalarang ke arah Halim ya Kita tunggu di masjid saja kayaknya Masjid itu di bawah sana tuh Kalau di masjid kan kelihatan dari depan tuh Di inlet terowongan 10 Halo Sobat Youtube Sobat Kusun Jola KD Channel Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Sabtu 14 Oktober 2023 Kembali bersama saya di Kawasan jalur trase kereta cepat Jakarta Bandung Ini di jalur layang ya Yang di depan sana Sementara saya berada di sisi subgrade 49 Kalau di depan tunnel Itu adalah subgrade 50 Ke arah Bandung Ini inlet tunnel 10 Sobat Youtube Sesuai jadwal Kurang lebih pukul 15.50 nanti Ada WUS yang ke stasiun Halim Tentunya dari stasiun Tegal Luar ya Transit di stasiun Padalarang Di stasiun Padalarang nanti akan Menunggu penumpang Yang akan naik kereta cepat dari Bandung Atau dari Cimahi Yang naik KA Fider Kereta cepat Jakarta Bandung Saya tadi dari atas Sobat Youtube ya Itu dari Petak Jalur kereta Api Indonesia antara Padalarang Dengan Tagog Apu Dari sana Melihat jalur lama yang Terinformasi akan direaktifasi lagi Tentunya dari stasiun Cipatat Ke arah stasiun Tagog Apu Sementara di Antara stasiun Padalarang Dan Stasiun Tagog Apu sendiri Seperti tadi keadaannya Bisa dilihat di video saya sebelumnya Jadi bahwa saat ini WUS experience program Masih berlangsung Sobat Youtube Itu program pengalaman Naik WUS ya WUS kereta cepat Jakarta Bandung Tiketnya masih gratis Tapi harus diperoleh Atau untuk mendapatkan tiket itu Harus melalui aplikasi Tiket KCIC 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 Agak sulit ya Sulit digeser ya Buat menutupi bagian-bagian puzzle yang cocok gitu ya Tapi gak apa-apalah ya Sobat Youtube Ini program pengalaman Tentu masih ada program-program berikut Dan Bagi Sobat Youtube yang tentu saja tertarik untuk Naik kereta cepat ya Masih gratis Memang untuk tahap pertama Sudah 15.000 Kurang lebih ya Penumpang yang diangkut PP Jakarta Bandung Saya tidak mengikuti lagi Programnya karena Beberapa aktivitas juga Saya meliput di Kawasan-kawasan Jalur kereta api Baik yang non-aktif Maupun yang masih aktif Karena sejatinya Jalur kereta cepat ini Berbeda ya Berbeda Dengan jalur Kereta api Indonesia Beda ukuran relnya Beda arahnya juga Seperti kereta cepat Jakarta Bandung Us ini relasi Tegal Luar Halim Jakarta Bandung Sementara kalau kereta api jarak jauh Gopar misalnya Argo Parayangan itu Relasi Bandung Gambir Sementara kalau kereta Lokal Komuter lain Ada yang dari Garut Purwakarta Ada yang Purwakarta ke Cikarang Dan dari Cikarang Ke area Jabodetabek Itu ada KRL Sementara kalau ke Sukabumi Itu dari Cipatat ya Belum Tersambung lagi Jalur antara Stasiun Tagog Apu Dengan stasiun Cipatat Sementara itu Merupakan jalur aktif ya Dulunya Jadi kita menunggu Itu juga akan direaktifasi Karena pastinya Penumpang Di Padalarang yang mau ke Sukabumi Naiknya Kereta api Siliwangi ya Bukan kereta cepat Jakarta Bandung Begitu juga Kalau nanti Riset yang sedang dilakukan Oleh RISPRO Itu kereta cepat Merah putih juga Akan terrealisasi Pada beberapa tahun ke depan Barangkali Juga jalurnya berbeda Itu dari Jakarta Surabaya Sementara yang dari Bandung Ke Surabaya Barangkali Nanti akan terkoneksi ya Dari Stasiun Tegal Luar Bandung Ke arah Bandara Kertajati Dan kemudian Ke jalur utara Jalur utara Karena kita juga Belum tahu Di jalur mana Yang akan dilalui oleh Kereta cepat Merah putih Yang Kecepatannya Kurang lebih 250 km per jam Nah disini memang Ada berapa jalur Yang dilalui Transportasi ya Ya Kalau jalan tol Cipularang ya Yang sana Yang paling di atas Kemudian di bawahnya Ada jalur kereta api ya Tersambung dengan Tuh Jalur yang dari sana Tuh Dari gunung Tuh Kedengaran suaranya Disana ada Jembatan-jembatan Rail kereta api Dan Dia akan melalui Bagian bawah Daripada Jalan tol ya Kemudian Melewati bagian atas Tuh Di atas tunnel 10 Jadi sebenarnya Kalau disini Hunting kereta api Hunting kereta cepat Hunting Bus-bus ya Yang lewat Ini Luar biasa nih Dapat Semua nih Yang Transportasi Berbasis railnya Kereta api Kereta cepat Kemudian Yang lewat jalan tol Lewat jalan raya Di bawah juga Ini jalan Kampung ya Bojong Koneng Sementara disana adalah Jalan raya Ke Purwakarta Menarik nih Ada Kereta api ya Dari Jakarta Sedang Saya juga Sementara menunggu Bus Atau kereta cepat Dari pada larang Ke arah Jakarta Kalau bertepatan Kereta cepatnya Keluar dari tunnel Kemudian Di atas juga Ada kereta api Kan menarik nih Viral pasti Pokoknya mantap Mantap Jadi sekali lagi ya Sobat Youtube Barangkali Perlu disampaikan Kepada Sobat Youtube semua Bahwa Saya memang Terbiasa Menggunakan Kereta api Atau transportasi Berbasis rail Ya Transportasi Masal Karena kelebihan Dari transportasi Masal ini Tepat waktu Dan tidak macet Pastinya Walaupun Bahkan Jauh lebih cepat Ya Bisa diperkirakan Waktu tibanya Dibandingkan Naik Yang tidak berbasis rail Karena kemacetan Tuh Ada kereta Kereta api Tadi beredar informasi Juga Sobat Youtube Bahwa di jalan Tol Cipularang Sempat terjadi Kemacetan Terkait dengan Adanya insidennya Nah Ini kereta cepat Sudah ada Mancap Mancap Sebentar aja Sebentar aja Nanti ada lagi Pukul 16.20 Ya Oh ini baru Setengah Empat Ya Duh Kenapa Jadwalnya Beda Jadwalnya 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 Jadwalnya